Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Santri hebat kelas 3 Apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat dalam menerima materi pembelajaran hari ini Oke, di video kali ini Bu Yona akan membahas tentang Unsur intrinsik cerita Apa sih itu unsur intrinsik cerita? Sebelum masuk ke pembahasan Kemarin, di minggu kemarin Anak-anak sudah membaca cerita tentang matahari, bulan, dan angin Di buku Bumiku Sehat halaman 61 Dan anak-anak juga sudah mengerjakan soal di halaman 62 Dan tanpa sadar anak-anak ternyata sudah banyak yang bisa Penganalisis unsur intrinsik cerita yang ada di cerita ini Oke, sekarang kita masuk ke materi pembahasan Oke, pertama yang akan kita bahas adalah tentang tokoh Tokoh merupakan pelaku utama dalam cerita Tokoh itu dibagi menjadi dua Ada yang tokoh utama atau yang sering muncul, sering dibicarakan Dan yang memiliki peranan paling penting dalam cerita Tokoh yang kedua adalah tokoh tambahan Yang kemunculannya hanya sebagai pelengkap dalam cerita Dalam cerita matahari, bulan, dan angin Tokoh-tokohnya adalah petir, kilat, matahari, bulan, angin, dan ibu Selanjutnya adalah latar Latar merupakan segala keterangan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita Di dalam cerita matahari, bulan, dan angin Latar waktunya hari ini malam hari Dan saat malam akan berakhir Latar suasananya adalah senang dan marah Latar tempatnya adalah di rumah petir dan kilat Serta di rumah ibu matahari, bulan, dan angin Selanjutnya adalah tema Tema merupakan gagasan atau ide pokok dalam suatu cerita yang sifatnya adalah umum Cerita matahari, bulan, dan angin Temanya adalah Makan malam bersama petir dan kilat Selanjutnya amanat Amanat merupakan pesan positif yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca Dan pada cerita matahari, bulan, dan angin Amanat yang disampaikan adalah Jadilah anak yang baik yang selalu ingat kepada orang tua kita dimanapun kita berada Selanjutnya masuk ke penokohan Penokohan atau perwatakan merupakan karakter atau citra tokoh yang disajikan atau diciptakan oleh penulis Berdasarkan perwatakannya, tokoh dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah protagonis Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik Selanjutnya adalah antagonis Tokoh antagonis merupakan tokoh yang berwatak jahat Dan sebagai tokoh penentang dari tokoh utama Dan yang terakhir adalah tokoh tritagonis Tokoh tritagonis merupakan tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis Selanjutnya masuk ke alur Alur merupakan urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita Alur dibagi menjadi tiga jenis Ada alur maju, mundur, dan campuran Cerita matahari, bulan, dan angin tergolong cerita yang beralur maju Nah jalan ceritanya menyajikan urutan yang mulai awal perkenalan sampai tahap akhir penyelesaian secara urut Selanjutnya ada alur mundur Alur mundur adalah alur yang menyajikan cerita dimulai dari masa depan Kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau Sedangkan di alur campuran merupakan alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur Dan yang terakhir ada konflik dan klimaks Konflik merupakan peristiwa atau kejadian penting yang diperlukan dalam mengembangkan alur cerita Pada cerita matahari, bulan, dan angin Konflik yang terjadi adalah saat matahari dan angin tidak membawakan makanan untuk ibunya saat pulang acara makan malam Klimaks merupakan di mana kondisi suatu cerita sudah mengalami di puncak masalah Puncak masalah yang terjadi pada cerita matahari, bulan, dan angin adalah ketika sang ibu marah kepada matahari dan angin Oke anak-anak alhamdulillah telah selesai pembahasan kita kali ini Jika ada yang belum dipahami silahkan boleh bertanya kepada Bu Yona atau kepada Bapak Ibu Wali Kelas masing-masing Apa anak-anak itu tadi pembahasan mengenai unsur intrinsik cerita dari Bu Yona Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak memahami apa yang telah Bu Yona sampaikan Amin Mungkin itu saja dari Bu Yona Dan jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih